Semua perbuatan ibadah puncak tertingginya akhlak Dalilnya diantaranya Buka Quran surah ke-29 ayat ke-45 Sholat yang baik Itu pasti akan berdampak kepada akhlak Akhlak yang mulia Maaf, mata orang yang sholat pasti baik Telinga orang yang sholat pasti mendengar yang baik Tangan orang yang sholat mengerjakan yang baik Kaki orang yang sholat akan melangkah kepada yang baik Apa dalil dari semua ini? Semua perbuatan ibadah puncak tertingginya akhlak Dalilnya diantaranya Buka Quran surah ke-29 ayat ke-45 Utslu ma'uhya ilaika minal kitab Maksudnya kata Allah Hey engkau Kalau engkau ingin khusyuh dalam sholatmu Ingin nikmat sholatmu Maka pahami bacaan dan gerakan sholat itu Jangan sampai engkau sholat Tapi tidak mengerti yang dibaca Coba jujur pada diri kita masing-masing ya Jujur saja Dari sekian ribuan kali sholat yang kita tunaikan Ruku dan sujud Berapa persen bacaan sholat yang dipahami Katanya ibu pengen khusyuh Tapi gak ngerti yang dilakukan bagaimana bisa khusyuh Ruku Tapi gak paham bacaan ruku Sujud gak ngerti bacaan sujud Mustahil kita bisa mendapatkan kekhusyuhan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!